Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Deddy Lesmana Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait uji NGEN score dengan SPSS Sebelum kita memahami apa itu uji NGEN score Maka teman-teman perlu memahami apa itu penelitian eksperimen Karena uji ini biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen Penelitian eksperimen sendiri merupakan salah satu penelitian kuantitatif Yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan atau treatment pada suatu variabel Kemudian di dalam suatu treatment tersebut terdapat dua kelompok Kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol Dimana kelas eksperimen ini sendiri berarti kelas yang memperoleh perlakuan Sedangkan kelas kontrol berarti kelas yang tidak mendapatkan perlakuan Seperti itu Teman-teman juga dapat melihat video saya terkait Analisa data, kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sudah saya berikan pada edisi sebelumnya Dan bisa juga teman-teman melihat pada link yang saya berikan di kolom deskripsi Pada video pembelajaran ini Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini silahkan support Dengan cara klik like Jika bermanfaat silahkan share, kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar saya lebih semangat dalam membuat karya dan panduan pembelajaran statistik lainnya Terima kasih Menurut HG dalam Sundayana 2014 N-Gain Skor merupakan tes yang memberikan gambaran peningkatan skor hasil belajar Antara sebelum dan sesudah penerapan suatu perlakuan N-Gain Skor bertujuan untuk mengukur peningkatan keterampilan proses belajar Dan hasil belajar kognitif antara sebelum dan setelah dilakukannya pembelajaran Ini merupakan formula atau rumus daripada N-Gain Skor N ini adalah normalized ya Seperti itu Di mana N-Gain sama dengan post-test skor dikurang pre-test skor Dibagi ideal skor dikurang pre-test skor Untuk ideal skor sendiri ini adalah 100 Ini adalah klasifikasi atau kategori Dalam N-Gain Skor Di mana ketika N-Gain Skor itu di atas 0,70 berarti tinggi Jika 0,30 hingga 0,70 berarti sedang Kemudian ketika di bawah 0,30 berarti rendah Ini adalah efektivitas daripada N-Gain Skor Kurang daripada 40 berarti tidak efektif 40 hingga 55 berarti kurang efektif 56 hingga 75 berarti cukup efektif Di atas 76 berarti efektif Ini adalah studi case yang akan kita gunakan Di mana seorang peneliti ingin mengetahui adanya peningkatan efektivitas hasil belajar Siswa dalam penguasaan mata pelajaran bahasa Inggris Dengan menggunakan metode project-based learning Seperti itu Oke kita akan langsung ke data sheetnya Saya memiliki sebuah data sheet Di mana terdapat dua kelas atau dua kelompok Untuk kelas pertama ini adalah kelas eksperimen Di mana merupakan kelas yang mendapatkan perlakuan Dengan menggunakan metode project-based learning Sementara untuk kelas yang kedua Ini adalah kelas kontrol Yang menggunakan metode konvensional Untuk kelas eksperimen Terdapat nilai free test dan post test Begitu juga untuk kelas kontrol Terdapat nilai free test dan post test Pertama-tama kita akan copy terlebih dahulu Untuk kelas eksperimen Seperti ini Kita salin Kemudian kita Pindahkan ke SPSS nya Namun disini kita klik terlebih dahulu Parable view Pada baris pertama di name Kita tuliskan kelas Seperti ini Atau mau juga Groove Atau kelompok Seperti itu Kemudian disini kita tuliskan Free test Untuk baris ketiga Kita tuliskan post test Pada Volume Volume Kita akan input Satu Untuk kelas eksperimen Eksperimen Add Dua Untuk kelas Kontrol Add Kemudian kita klik Oke Kemudian pada data view Hasilnya seperti ini Untuk variable view Lagi disini Untuk decimal nya Kita nolkan aja ya Kita zero kan Seperti ini Oke Kita paste Yang tadi kita copy Seperti ini Kemudian kita Copy lagi Nilai yang terdapat Di Control class Kemudian kita akan Menggunakan Rubus Atau formula Dari Endgame score Oke Dimana Endgame score ini Adalah Post test score Dikurangi Pre-test score Berarti di Klik Untuk transform Kemudian Klik Compute Variable Di target Variable Kita Akan Tulis False Kurang Free Ini hanya Penamaan aja ya Kemudian disini False test Kemudian kita Menggunakan Kurang Free test Kita masukkan Ke numeric Expression Kemudian kita klik Oke Maka Terdapat Parable Baru Seperti itu Kemudian Kita menggunakan Ideal score Dikurangi Pre-test score Dimana Ideal score Ini adalah 100 Berarti Kita klik lagi Menu transform Kemudian Compute Variable Kita Reset 100 Kurang Kurang Pre-test Ya Pre-test Seperti ini Kita tuliskan di numeric Expression 100 Kurang Masukkan Pre-test Seperti ini Kemudian kita klik Oke Maka akan Terdapat Variable Baru Seperti itu Kemudian Kita akan mencari Nilai Endgame score Klik menu transform Compute Variable Kemudian Disini kita Reset Aja Disini Kita tuliskan Di target Variable N Gen Score Kemudian Disini Force Kurang Free Kita masukkan Ke numeric Expression Kemudian Dibagi 100 Kurang Free Kita masukkan Ke numeric Expression Kemudian Kita klik Oke Maka Terdapat Variable Baru Seperti itu Kemudian Kita akan Mencari Endgame Persennya Klik menu Transform Kemudian Comfort Variable Kita reset Terlebih dahulu Disini Kita tuliskan Di target Variable Adalah Endgame Persen Oke Disini Kita akan Memasukkan Endgame Score Dikali 100 Kemudian Kita klik Oke Maka Maka Akan Terdapat Parable Baru Yaitu Endgame Persen Seperti itu Kemudian Kita akan Mengklik Menu Analyze Kemudian Deskidif Statistik Kemudian Kita klik Explore Pada Defend list Kita masukkan Endgame Persen Pada Faktor list Kita masukkan Kelas Atau Bisa Group Kemudian Kita klik Oke Nah Ini adalah Output Dari Explore Class Dimana Pada Case Processing Summary Terdapat Endgame Persen Yang terdiri Daripada Kelas Experiment Dan Kelas Control Pada Kelas Experiment Terdapat Jumlah Datanya Sebesar 20 Sementara Control Juga Itu 20 Kemudian Pada Deskriptifnya Kita bisa Lihat Nilai Endgame Persen Untuk Kelas Experiment Ini Nilai Min Sebesar 59,9176 Dengan Standard Errornya Sebesar 4,72 Pada Nilai Min Berarti 59,91 Persen Kemudian Pada Kelas Control Pada Nilai Min Ini Sebesar 40,29 79 Atau 40,29 Persen Dengan Standard Errornya Sebesar 2,96 Oke Kita Akan Lihat Efektivitas Dari Endgame Skornya Dimana Nilai 59,91 Itu Masuk Ke Not Not Efektivitas Atau Cukup Efektif Untuk Kelas Eksperimen Kemudian Pada Kelas Control Itu 40,29% Berarti Masuk Ke Kurang Efektif Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Terkait Uji NGen Score Dengan Menggunakan SPSS Jika Ada Teman-teman Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih